mantap assalamualaikum sahabat windika vlog semuanya hari ini hari ini kita akan buat video masak-masak terutama video masak apa nih ya kita bakal bikin perkedel nih perkedel kentang ala rumah makan padang kenal memakan padang rana pesisir itu dia jadi kalau ada yang mau pesen bisa dicatat nomornya langkah-langkahnya harus kita siapin ini kentang yang udah dikupas lalu dicuci bersih dan siapkan minyak panasnya lalu digoreng ini udah panas mah ya kita masukin dulu ternyata banyak airnya setelah itu kita tunggu dulu dia sampai mateng ini nanti kita bakal banyak video-video tentang masak nih ada sampah deh juga ada buat bumbu rendang eh maaf teman-teman agak berisik masanya di pinggir terjalan jadi kita tunggu dulu dia mateng sambil kita tunggu kentangnya lagi digoreng kita siapkan lagi nih untuk persiapan selanjutnya ada bawang goreng ada daun seliri tapi harus cuci dulu abis itu diiris-iris lalu ada ladaku bagi yang suka atau ini ya merica ya terus ada roiko juga bagi yang suka kalau kita gak pakai garam disini karena ini bumbunya udah cukup lah untuk asinnya gitu nanti kita cuci dulu ini setelah dia mateng baru kita olah gitu oke setelah dicuci bersih daun seliderinya kita iris-iris kalau ada yang suka daun bawang boleh tambahin daun bawang kalau bisa sampai halus biar ntar pas dibikin pergedel apa ya dicampur sama kentangnya ini gak enggak apa namanya gak gampang pecah pergedelnya oke oke udah selesai kita tuh lagi kelanjutannya oke ini udah mulai maten nih warnanya sampai kayak gini ya teman-teman ya tuh udah kecoklatan deh kecoklatan jangan sampai gosong lalu kita tiriskan sampai minyaknya turun oke setelah minyaknya turun kita taruh tempat untuk kita berlanjut ke olahan kita tumbuk dulu kentangnya oke saatnya kita tumbuk pastikan sampai pastikan sampai sampai halus banget pelan-pelan aja gak usah buru-buru biar hasilnya bagus teman-teman oke oke oh pengen kelihatan dia jadi pergedelnya juga bagus teman-teman karbohidratnya tinggi kentangan dia kita tambah dengan ada daun seledri atau yang suka daun bawang tinggal tambahin daun bawang untuk sarapan pagi makan siang atau makan malam cocok sih karena dia makanan yang simple praktis oke setelah halus pastikan teksturnya jadi halus panas ya teman-teman seperti ini supaya apa ya dibentuknya gak pecah gampang disatuinnya sama daun seledri atau daun bawang oke kita masukin daun seledri nya berikutnya oke lalu untuk roikonya ini satu bungkus lalu lalu ada ladanya ladanya sedikit aja sih secukupnya atau merica secukupnya nah kalau kebanyakan juga gak enak kepedesan oke oke lalu masukkan juga bawang eh bawang bawang gorengnya secukupnya atau sesuai selera teman-teman oke ini untuk satu kilo kentang ya kira-kira bisa jadi antara 14 sampai 16 piece perkedel kentangnya oke kita aduk dulu diaduk sampai merata biar apa namanya roikonya ladanya bawang gorengnya tercampur dengan sempurna panas panas kita aduk terus sampai benar-benar merata jangan sampai ngerata ya teman-teman rasanya beda tapi bukan beda sih karena ada yang ngasih di sebelah ada yang hambar sebelah kan gak enak dimakan jadi ngaduknya harus benar-benar merata oke kira-kira ini udah merata lalu kita siapkan apa lagi nih ya kalau kita pakenya tempat lagi siapkan wadah atau piring atau mangkok untuk dibagi oke tahap selanjutnya ini saya tidak pakai sarung tangan plastik lagi karena habis juga tadi pakai kantong plastik biasa dan saya sudah cuci tangan lalu saya bagi sesuai selera teman-teman ya mau bikin besar bisa karena ini kita buat dijual kan jadi saya mau bagi-bagi dulu dua dua sebesar ini teman-teman tiga oh kebesaran empat oke oke pokoknya begitulah kira-kira teman-teman dibagi dulu untuk jualan jadi harus dibagi cuma kalau untuk dirumahan sih bebas sih ukurannya begitu teman-teman oke kira-kira seperti inilah teman-teman jadinya untuk satu kilo kentang dapetnya sekitar berapa ini satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh lapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas 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 eh ya sekitar lapan belas sampai dua puluh lah begitulah teman-teman bingung udah ngitungnya nah setelah ini oh iya ini bagi teman-teman yang apa ya yang suka dengan ditambah daging cincang boleh tadi pas diaduknya dikasih daging cincang atau apa ya irisan-irisan cincang ayam lah boleh gitu kan biar nambah nikmat nah ini kenapa kita bagi-bagi karena kan disini jualan jadi biar sama gedenya biar sama gedenya takutnya ntar yang ini berbuatan loh kok ini lebih besar saya kok lebih kecil nah gitu takutnya cuman kalau untuk di rumah sih bebas sih ukurannya mau besar mau kecil kan nah setelah ini kita siapkan telur untuk satu kilo apa nih kentang siapkan dua telur aja lalu kita pecahkan telurnya oke lalu kita kocok telurnya kocok sampai merata dan ini gak perlu garam lagi sih temen-temen kalau udah pakai ladaku sama roiko oke selanjutnya kita akan menggepengkan perkedelnya ini tangannya udah bersih ya temen-temen pastikan tangannya harus bersih diputar lalu kita gepengkan seperti ini oke nah beginilah kira-kira temen-temen jadi bagi temen-temen yang suka video ini boleh di like comment and subscribe jangan lupa di share ya mana tau saudara-saudara atau temen-temen di luar sana ada yang membutuhkan video ini juga oke udah jadi gepeng-gepeng begini kita cemplungin ke dalam telurnya oke seperti ini temen-temen jadi ini karena tempatnya untuk 9 ternyata 1 kilo itu 18 yang ini sekarang bikinnya tergantung besar eh enggak sih rata-rata sih segini juga sih antaranya memang oke kita selanjutnya ke tahap penggorengan oke tahap selanjutnya kita masak lagi minyak panas sampai panas ya temen-temen kita tengok dulu oke sudah panas minyaknya kita cemplungin oke dua kali nih gorengnya temen-temen karena 99 99 909 oke diemin aja dulu enggak usah diaduk-aduk oke diaduk lagi habis itu temen-temen kalau ada yang mau request oh apinya kurang besar request masakan apa nanti kita buat videonya disini ada bumbu buat ayam seru dendeng disitu lagi masak ayam apa bumbu rendang lagi goreng ikan asin eh dendeng ya dendeng oke dipunggu sampai agak kuning warnanya ini kuning lagi yang masakan oke setelah kuning bisa diangkat lalu ditiriskan minyaknya supaya tidak terlalu berminyak ini tahap keduanya 9 lagi 3 4 5 6 7 8 9 dan yang kedua pun sudah matang kita tiriskan lagi dan setelah dimasak akhirnya jadinya seperti ini Alhamdulillah lumayan buat menu kalian yang butuh apa ya masak cepat ini karena di video aja lama ya terus untuk anak kos-kosan atau yang buru-buru mau berangkat kerja ini bisa jadi cemilan juga buat kalian di jalan atau di kantor atau di sekolahan oh iya iya belum banyak yang sekolah jadi sekian dulu video dari kami saksikan video-video selanjutnya jika ada yang mau request video apa tinggal tulis aja di kolom komentar jangan lupa sekali lagi kami sangat berharap untuk di like komen share and subscribe dan semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap sub indo by broth3rmax